Terima kasih Produser eksekutif Metro Update TV Dalam program catatan tercecer Hairudin MDK Membeda dugaan rekayasa penetapan batas daerah antara Seluma dengan Bengkulu Selatan Versi Wakil Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, wilayah Seluma Dijadikan daerah otonomi baru Kabupaten Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2003 Tentang pembentukan Kabupaten Mukomuko Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu Yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri Dan disahkan pada tanggal 25 Februari 2003 Sebelah Utara Kabupaten Seluma berbatasan dengan kecamatan selebar Kota Bengkulu Sebelah Timur Berbatasan dengan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Pinoraya Kabupaten Bengkulu Selatan Dan Sebelah Barat Berbatasan dengan Samudera Hindia Pada tahun 2012 Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Reskan E. Awaludin dan Susman Hadi Sebagai pemohon 1 dan pemohon 2 Menggugat tapal batas Bengkulu Selatan Dengan Seluma Kemahkamah Konstitusi Atau MK Amar Putusan MK No. 112 Garing PUU Gatar 10 Rumawi Garing 2012 Tanggal 24 Juli tahun 2013 Mengadili Menyatakan Menolak permohonan pemohon 1 dan pemohon 2 untuk seluruhnya Dengan demikian Di sebelah selatan Kabupaten Seluma tetap berbatasan dengan Kecamatan Pinoraya Pada tanggal 21 Januari tahun 2020 Terbit Permendagri No. 9 tahun 2020 Tentang batas daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Dengan Kabupaten Seluma Akibat Permendagri 9 tahun 2020 Setidaknya ada beberapa bagian wilayah dari 7 desa Di Kabupaten Seluma masuk Kabupaten Bengkulu Selatan Kabarnya Pemerintah Kabupaten Seluma protes Dan akan mengajukan Judisial Review Permendagri No. 9 tahun 2020 Kemahkamah Agung Republik Indonesia Menurut data tertulis Sebelum Permendagri No. 9 tahun 2020 Terbit Wakil Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Mengadakan rapat dengan Bupati Bengkulu Selatan Diruan Mahmud Wakil Bupati dan Sekda Kabupaten Seluma Suparto dan Iri Hadi Serta Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Prof Bengkulu Iskandar ZO Berdasarkan Berita Acara Rapat No. 02 Garing 1 Rumawi Garing B. Garing 2017 Undang-Undang No. 3 tahun 2003 Artinya Tidak terjadi perselisihan batas daerah antara Kabupaten Bengkulu Selatan Dengan Kabupaten Seluma Dengan kata lain Kedua Kabupaten sepakat di sebelah selatan Kabupaten Seluma berbatasan dengan kecamatan Pinoraya Anehnya Di poin 2 Ada kalimat yang paradok Atau bertentangan dengan poin 1 Sehingga terindikasi ada rekayasa Dengan menyebutkan Kedua Kabupaten belum menemukan kesepakatan Dan menyerahkan penetapan batas kepada pemerintah Provinsi Bengkulu Selaku Wakil Pemerintah Pusat Ironinya Kalimat menyerahkan penetapan batas kepada pemerintah Provinsi Bengkulu Selaku Wakil Pemerintah Pusat Langsung dijadikan kesepakatan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu Dalam hal ini Wakil Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Untuk menentukan titik koordinat batas daerah antara Bengkulu Selatan dengan Seluma Sebagaimana ditegaskan poin 3 Bunyinya Bahwa berdasarkan amanat Permendagri No. 76 Tahun 2012 Tentang pedoman penegasan batas daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu menetapkan titik batas Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Seluma Adalah di Jembatan Air Maras Dengan modus pemerintah Provinsi Bengkulu akan memfasilitasi kedua kabupaten memasang pilar batas Sesuai titik koordinat yang telah disepakati Temprov mengajukan usulan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Untuk penetapan Permendagri tentang batas daerah kedua kabupaten Hasilnya Diakini atas dasar hasil rapat yang digagas oleh Wakil Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Terbitlah Permendagri No. 9 Tahun 2020 Tentang batas daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma Padahal Kalimat memasang pilar batas sesuai koordinat yang telah disepakati Bertentangan dengan bunyi poin 1 Bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan dan Seluma tetap berpedoman pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2003 Serta poin 2 Bahwa kedua kabupaten belum menemukan kesepakatan Sepertinya Kalimat menyerahkan penetapan batas kepada pemerintah Provinsi Bengkulu Selaku Wakil Pemerintah Pusat itulah Yang dimanfaatkan Wakil Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Untuk merubah titik koordinat tapal batas Bab 3 Pasal 18 Ayat 1 Permendagri No. 76 Tahun 2012 menyebutkan Dalam rangka penegasan batas daerah dibentuk tim PBD Atau tim penegasan batas daerah Ayat 2 Tim PBD terdiri atas tim PBD Pusat Tim PBD Provinsi Dan tim PBD Kabupaten Kota Bab 4 Pasal 22 Ayat 2 Penegasan batas daerah dilaksanakan tim PBD Pusat Mengundang tim PBD Provinsi dan tim PBD Kabupaten Kota yang berbatasan Untuk batas daerah antar Kabupaten Kota dalam satu provinsi Pasal 25 Ayat 2 Penyelesaian perselisihan batas daerah antar Kabupaten Kota dalam satu provinsi Dilakukan oleh Gubernur Dengan kata lain Penyelesaian perselisihan batas daerah antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma Oleh Gubernur Bengkulu saat itu Ridwan Mukti Bukan oleh Wakil Gubernur Rohidin Mersyah Sekedar mengingatkan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti Terseret OTT KPK pada tanggal 20 Juni tahun 2017 Sedangkan rapat penetapan titik koordinat tapal batas Oleh Wakil Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Adalah pada tanggal 13 Maret tahun 2017 Atau sekitar 3 bulan sebelum Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti Berhalangan tetap karena ditahan KPK Pasal 26 Ayat 1 Gubernur melakukan penyelesaian perselisihan dengan mengundang rapat bupati dan wali kota yang berselisih Dengan kata lain Gubernur Bengkulu saat itu Ridwan Mukti Mengundang bupati Bengkulu Selatan saat itu Dirwan Mahmud Bupati Seluma saat itu Bundera Jaya Dan bukan Wakil Bupati Seluma Suparto Apalagi Sekdakap Iri Hadi Ayat 2 Bupati dan wali kota yang berselisih Memaparkan kondisi riil wilayah yang dipermasalahkan Dan melakukan pertukaran dokumen dalam rapat penyelesaian perselisihan Dengan kata lain Bupati Bengkulu Selatan saat itu Dirwan Mahmud Dan Bupati Seluma saat itu Bundera Jaya Memaparkan kondisi riil wilayah yang dipermasalahkan Termasuk melakukan pertukaran dokumen Sebagai catatan Di Pasal 26 Ayat 1 dan Ayat 2 Permendagri No. 76 Tahun 2012 Sama sekali tidak menyebutkan Bupati dan atau Wakil Bupati Serta Wali Kota dan atau Wakil Wali Kota Ayat 3 Gubernur membuat berita acara hasil rapat penyelesaian perselisihan Sebagaimana diketahui Pada tanggal 13 Maret tahun 2017 Bupati Seluma ketika itu Adalah Bundera Jaya Sedangkan Suparto dan Iri Hadi Adalah Wakil Bupati Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Maknanya Jika berpedoman terhadap Pasal 25 Ayat 2 Pasal 26 Ayat 1 Ayat 2 dan Ayat 3 Permendagri No. 76 Tahun 2012 Tentang pedoman penetapan batas daerah Sama sekali tidak ada ketentuan yang mengatur Wakil Bupati dan Sekda Kap Seluma Suparto dan Iri Hadi Terlibat atau dilibatkan menyelesaikan perselisihan batas daerah Tim Metro Update TV melaporkan dari redaksi Antara Kabupaten Bungkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma Saya memang melihat ada hal-hal yang ganjir Terutama setelah saya mempelajari berita acara pertemuan Antara Wakil Gubernur Bengkulu Lohidin Mersa Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud Dan Wakil Bupati Seluma Suparto Kenapa? Disitu dicantumkan bahwa penetapan tapal batas berdasarkan Permendagri No. 76 Tahun 2012 Tentang penegasan tapal batas Di Permendagri tersebut Tidak ada satu ayat atau satu pasal yang mengatur bahwa Wakil Gubernur Wakil Bupati Menyelesaikan perselisihan batas antar Kabupaten, Kota di dalam satu provinsi Yang ada adalah Gubernur Bupati Dan Wali Kota Antara Kabupaten yang berselisih Oleh karena itu Saya sangat mendukung Jika pemerintah Kabupaten Seluma Akan melakukan Judicial Review Terhadap Permendagri No. 9 Tahun 2020 Kalau itu sudah jelas secara hukum Tentunya akan membuat nyaman Masyarakat di dua Kabupaten Terkecuali Di Permendagri No. 76 Tahun 2012 Ada menyebutkan Penyelesaian perselisihan Tapal batas Antara Kabupaten Dalam satu provinsi Diselesaikan oleh Gubernur dan atau Wakil Gubernur Atau oleh Bupati Dan atau Wakil Bupati Itu tidak Itu tegas Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Oleh karena itu Keterlibatan saya Bukan untuk membela Satu pihak Bukan Saya ingin Hanya ingin Apa Turut terlibat Menyelesaikan masalah ini Sesuai dengan Prosedur-prosedur yang ada Baik itu Permendagri No. 9 Tahun 2020 Itu sah-sah saja Karena memang diatur di Pasal 7 Ayat 5 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang pembentukan Kabupaten Mukomuko Kabupaten Suluma Dan Kabupaten Mukul Selatan Tapi yang jadi masalah adalah Prosesnya Untuk menerbitkan Permendagri No. 9 Yang dilakukan oleh Wakil Gubernur Dan Wakil Bupati